Pemirsa pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui dinas sosial kembali menyalurkan bantuan sosial, program rumah sejahtera, dan usaha ekonomi produktif untuk wilayah kecamatan Sungai Raya dan kecamatan Kandangan. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara langsung oleh Bupati HSS Ahmad Fikri didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Nur dan Kepala Dinas Sosial Nordiansa. Ini merupakan bantuan yang ketiga kalinya melalui APBD Perubahan 2022 untuk kecamatan Sungai Raya dan kecamatan Kandangan. Kepala Dinas Sosial Nordiansa menyebut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 melalui anggaran murni program rumah sejahtera telah mencapai angka 5.574 buah rumah dengan jumlah dana lebih dari Rp79 miliar, tersebar di sebelas kecamatan, dan untuk masing-masing keluarga penerima manfaat menerima dana Rp17.500.000. Sedangkan untuk bantuan usaha ekonomi produktif jumlah penerima sekabupaten HSS 116 KPM dengan bantuan dana total Rp338.000.000.000 menerima masing-masing Rp3.000.000.000. Kali ini kecamatan Sungai Raya untuk 7 orang KPM disediakan Rp21.000.000.000 untuk keperluan jenis usaha warung, jualan sayur keliling, dan budidaya kelulut. Sedangkan untuk kecamatan Kandangan 16 orang KPM disediakan Rp41.000.000.000 lebih dengan jenis usaha jualan kue, jualan sayur keliling, dan jualan roti keliling. Bupati HSS Ahmad Fikri berharap dengan adanya bantuan program rumah sejahtera dan usaha ekonomi produktif bisa meringankan beban hidup masyarakat. Turun mohon maaf kalau selama hampir 10 tahun jadi Bupati ada harapan yang belum bisa berpenuhi. Karena memang harus ditangani di sebelah sekitamatan, jadi ada kaupang. Jadi yang bersukur aja di Sungai Raya Kandangan ini sakit-sakit di jalan masih pernah di asfal. Bapak kalau selama hampir, ada kaupang desfalnya, di Bajayau, ada kaupang desfalnya, di daerah barat negara. Jadi biar-biar yang beluang sedikit, akhirnya rasa akan berbunjol sedikit kan. Bapak rakyat turun yang di luksal itu, nah, ada kaupang desfalnya. Kayaknya mas bahan, nah itu desumo. Di daerah barat terbaik. Salah satu warga penerima bantuan UEP, Hamidah mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Bupati yang telah memberikan bantuan untuk usaha roti yang dijalankannya. Alhamdulillah, Rabi al-Alamen, diberi Bepak, 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 Allah akan rumah. Alhamdulillah, benar kita mau diberi si din waktu tenang, mudahin si din bisa lama tergantai, mudahin si din bertambah hati rejeki diberi ampunnya, mudahin bisa lama tergantai, izin. Alhamdulillah, kehidupan umumnya yang nyaman, diberi bentuan muda berusaha gasak roti, kalau menukar bahan-bahannya, jadi ini kawa ulan mengungkusi anak-anak yang selalu sekolah, Alhamdulillah, semuanya lancar. Abiansah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV.